Pemirsa warga desa Palalakang, Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan mengeluhkan aktivitas penambangan pasir laut di sepanjang pesisir pantai Galesong. Menurut warga, penambangan pasir yang sudah berlangsung satu tahun telah menimbulkan dampak buruk bagi nelayan setempat. Penambangan pasir digunakan untuk reklamasi pantai di Makassar. Warga di sepanjang pesisir pantai Galesong di desa Palalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, hanya bisa pasrah melihat kondisi pantai yang mengalami kerusakan akibat abrasi. Menurut warga setempat, abrasi dipicu oleh aktivitas penambangan pasir laut di sepanjang pantai Galesong. Penambangan pasir laut di kawasan pantai ini sudah berlangsung sekitar satu tahun. Selain menimbulkan abrasi, penambangan juga membuat tangkapan ikan nelayan turun drastis. Lasing nelayan setempat menuturkan kini dalam sehari pendapatan mereka berkisar 100 hingga 300 ribu rupiah. Padahal sebelum ada penambangan, pendapatan mereka berkisar antara 200 ribu hingga 500 ribu rupiah. Selama ini memang masyarakat itu merasa risa selama adanya penambangan. Terus kita sebagai masyarakat di sini, kita mau lakukan untuk sementara penanggulangan atau tanggul-tanggul untuk sementara. Tidak bisa juga karena ini bukan anggaran sedikit, ini di pantai ini. Ini di daerah posisir ini ya mungkin harus sekitar lebih 10 kilo. Ini harus di anggul kembali, ditanggul kembali. Kalau kita lihat ini kerusakannya luar biasa ini. Penambangan pasir di pantai Galesung dilakukan oleh kapal milik CPI. Penambangan digodangkan untuk reklamasi kota Makassar. Warga berharap ada langkah serius dari pemerintah setempat untuk mengevaluasi penambangan pasir. Warga khawatir jika tidak ada langkah, abrasi yang dipicu oleh penambangan bertambah luas hingga ke pemungkiman nelayan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainyus, melaporkan.